Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena dengan kamu klik tombol subscribe Kamu sudah super channel terus upload setiap hari guys Ingat Untuk subscribe itu gratis Kamu gak ada ruginya untuk klik tombol subscribe guys Selamat menonton Anda Semua yang selalu Aku doain Supaya selalu enjoy Bye Waktu kamu hidup Itulah waktu dimana kamu punya momen Dalam kehidupan lebih baik Oke guys Halo Saya Gini Lai Taukah anda Pada saat saya membuat video ini Handphone saya tetap bekerja Mencari customer baru Atau calon membeli Memain tem Nasabah lama saya Atau sekedar mengucapkan Halo Selamat malam dan sebagainya Kepada seluruh nasabah saya Dan juga Memberikan selamat bulan tahun Kepada Nasabah saya Semuanya terjadi begitu otomatis Dan Berjalan di Handphone Android saya Contohnya seperti ini Jadi semua terjadi begitu otomatis Tanpa perlu kita otak atik satu persatu lagi Misalnya Misalnya customer kita Ada 10 Ters doa puluh Dua puluh Atau bahkan Lima puluh Seratus Bahkan sampai seribu pun Semuanya di sekitar Hinten dengan sangat Gampang Menyebutkan Nama mereka Satu persatu Mengingatkan Kalulan tangan mereka Ataupun Mencari Prospek baru Jadi aplikasi ini sangat berguna bagi saya pribadi Sebelum saya lebih jauh, saya ingin menegaskan bahwa video ini saya buat bukan untuk mengurui seseorang Atau kalangan tertentu, bukan juga menegaskan bahwa saya lebih hebat dari siapapun di bidang marketing Tidak, maksud dari saya membuat video ini adalah untuk menjawab kegelisahan teman-teman pengusaha Ataupun teman-teman yang bergerak dalam bidang marketing Untuk lebih memudahkan mereka untuk mencari prospek atau nasabah-nasabah baru Karena saya tahu di luar sana sangat banyak orang yang lebih hebat dari saya di bidang marketing Sangat hebat jualan, sangat jauh jualan Jadi maksud video ini saya buat ini untuk memperkenalkan satu aplikasi yang menurut saya Sangat berguna bagi teman-teman yang berhubungan di bidang penjualan Oke sebelum saya lanjut lagi, saya ingin memperkenalkan diri Saya gini juga pelaku usaha bergerak dalam bidang motor bekas Dan saya juga memakai aplikasi ini Nah disini kendala menurut saya setiap pengusaha atau marketing adalah Susahnya jualan yang pertama Yang keduanya kurangnya repeat order Dan ketiganya susah untuk membuat market baru Nah disini kenapa sih hal itu bisa terjadi Tentu banyak faktor Dari harga kita, kualitas produk kita Ataupun service kita Serta hubungan kita dengan customer-customer kita Yang sekarang marah terjadi adalah peran harga Dimana toko A lebih murah Toko B menjual lebih murah lagi Lalu toko A menjual lebih murah lagi Lalu toko B menjual harga modal Lalu toko A menjual ruwi Selalu seperti itu Peran harga dan pada akhirnya Dua-duanya kalah Maksud saya disini adalah Ada poin-poin lain yang bisa kita tingkatkan Untuk menjual barang kita Walaupun sedikit lebih mahal Tetapi karena customer suka Service kita kepada dia Kedekatan kita dengan dia Ada di sepulit-sepulit yang kita berikan Kita care kepada dia Sehingga dia merasa sebagai customer Terspesialkan oleh kita Mungkin beberapa orang Berpendapat bahwa Saya bisa Meng-handle semua nasabah saya Mengatur semua nasabah saya Menyapa semua nasabah saya Oke jika nasabah kita Baru 15-10 orang Bagaimana kalau nasabah kita Baru 15 sekitar 100 orang Apakah Anda mampu mengingat nama Tanggal ulang tahun Atau apapun Yang berkaitan dengan produk Anda Satu persatu Atau mungkin nasabah Anda Sudah sekitar 500 orang Bahkan seribu orang Atau seribu orang Apakah Anda mampu menyampa Sekedar Halo Kepada Nasabah Anda Selamat siang Bapak A Atau selamat malam Ibu B Bagaimana kabarnya hari ini Apakah Anda mampu melakukan Pekerjaan Dari handphone Anda Sedetail itu Menyebutkan Satu persatu nama mereka Menyampa mereka setiap hari Atau setiap minggu Atau setiap awal bulan Untuk itu Saya ingin memperkenalkan Aplikasi Yang telah saya gunakan Dan sangat berguna Bagi saya pribadi Siapa saja yang butuh Aplikasi ini Menurut saya Hampir semua Bahkan Semua lini Yang berkaitan Dengan penjualan Apakah Anda seorang Marketing Apakah Anda seorang Salesman Apakah Anda seorang Agent asuransi Dan masih banyak lagi Nama aplikasinya adalah Cercas.in Atau WeApples Aplikasi ini Dikembangkan oleh Pak Dimulator Dan aplikasi ini Berjalan Di 100% Handphone Android Anda Jadi cukup Satu kali sentuhan Handphone Anda Akan bekerja Secara otomatis Tanpa ribet Tanpa perlu Anda Ketik satu ke satu Oke bagi yang Ingin Udah siap nih guys Tongkat keras api Halo guys Selamat datang di video Kalau pancari kehidupan Sangat sus Betul Bro Hari ini nih guys Kita lagi ada Mau pasang bendera Merah Putih Berhentuk 17an Untuk 17 Agusus guys Tapi ini ngomong-ngomong sih Ini ya Tongkatnya Tongkat kerasakinya Lebih pendek ya guys Daripada yang halusnya ya That guys Tapi ini guys Merah dan putih guys Ya dong Oke guys Jangan atas kali Nanti copot Sekali guys Misalnya guys Guys Jadi kayak gini guys Kita harus Iket dulu guys Iket Boleh diikat Iket-iket Mati aja Mati Atau kamu iket Kepita Yang tengah Mati Siap Oke guys Kita iket guys Ini Konon katanya Benderanya sama gagang Ini ya Tongkat Lebih besar Lebih besar Benderanya Benderanya lebih besar guys Ini guys Ini biasa dipakai buat ASEAN Games Benderanya guys Benderanya gak kelihatan Di bawah gak kelihatan Gak apa-apa guys Ini foto sudah selesai aja Oke Merdeka Merdeka guys Jadi guys Yang atas Yang tadi kita Ngebiarkan Jadi tong samcong Kita akan berantai Di depannya guys Cari tali Raffia dulu Raffia Itu ada di sana Gimana Ikep Ikep Dilibet Ikep Dilibetkan Oke guys Oke guys Oke guys Jadi ini guys Hati kita berangkat ya Ayo guys Oke guys Kita lihat game guys Alright guys Yang nyangkut-nyangkut ke as bus Oke guys Jangan mulai guys Dibetan lah Dibetan lah Dibetan lah Berdiam lah Halo Hehehe Hehehe Kepanggit Uit gua enggak bak Kepanggit Kita ni doyang kue Tau gak Ayo Itu air panas Siapa punya Duh Jajah Itu siapa punya Aku Ini dia punya Aku Bos lagi nyari apa nih? Ini lagi nyari apa nih? Penjualan pemaksa nggak ya? Soalnya nggak ya? Maksudnya artinya Bihun. Bihun ini enak gitu. Bukan lah. Oh bukan. Bukan ya? Ini dia. Makan bersih-bersih guys. Gimana tuh? Enak nggak? Ini aja sedih. Sejahteng. Maksak-kaksak. Cukup ya? Cukup. 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 Beri pelatihan semat. Tuan dan tunggu semangat. Semangat dan semangat. selamat menikmati selamat menikmati kamu gak habis-habis nanti yang ada jadinya jadinya gak habis-habis ini orang tua nih ini orang-orang muda eh ini orang tua juga selamat menikmati selamat menikmati kamu kenapa musuhin aku sih? kok aku dimusuhin mulu dari tadi? kenapa sih musuhin aku mulu? jurus menggandeng-gandeng aku pusing nih guys dari tadi guys aku dimusuhin mulu guys enggak banget kutik habisin deh wong kamu ini mau gak bakal bimung aja lama mati kutik enggak usahin enggak usahin banget cuma emang udah yang lapar kalau itu aku udah makan tadi wong kasar enjol disini abis sih kamu gak habis-habis nanti yang ada jadinya jadinya gak habis-habis ini orang tua nih ini orang-orang muda eh ini orang tua juga seorang ai zoals u kamu gak bahis-habis kamu ? kamu kenapa musuhin aku sih kok aku dimusuhin mulu dari tadi kenapa sih kenapa sih musuhin aku mulu jurus menggandeng-gandeng aku pusing nih guys dari tadi guys aku dimusuhin mulu guys udah banget kutik abisin deh wong kamu ini mau pake bibun aja lama amat sih kutik ngeleng sih banget cuma emang gue yang lapar kalau itu masuk ke dalam tubuh kutik anda anda memberikan makanan yang bergisi dan jangan lupa untuk memberikannya gauh sayuran dan buahnya yang akan diberikan kepada kutik anda jika anda melawat kutik anda juga harus menjaga pua makannya berikanlah makanan kutik hanya seharusin jangan sampai kutik anda mengalami beri dia makan beri dia makan beri dia makan maka hewan aja diperlatiin manusia nggak diperlatiin bos lain yang menyebabkan kutik mati ya beneran kutik merasa stres atau kutik yang terganggu biasanya pada saat anda memiliki baru yang mendapatkan lingkungan yang baru dan kutik yang baru biasanya kutik yang mengalami stres tidak pernah semakan dan lama-lama akan mati karena kutik saya terlalu membagikan kutik anda Anda memberikan lebih dahulu, apalagi di kandang, mengusirkan bukuan dan serius Anda. Jadi bisa menjadi penyakit yang Anda serang, kena penyakit, kegang-kenang, dan mungkin Anda mati. Kemudian kelinci Anda terkenas, dan selain Anda memberikan kandang yang nyaman dan seduk. Yang terpenting Anda sering ada, dan kandang kelinci Anda dari kotoran agar ketendang bersih, dan kelinci Anda nyaman. Jadi, ini terbawa tersebut bukan hal yang menyebabkan kelinci Anda terkena ke jalan-kejalan semakin tinggi. Anda sudah terkena sakit ke jalan-kejalan sebelumnya. Anda suka ke jalan-kejalan. Membuat diri keracunan. Yang berikan makanan tersebut, mengkeringkan dahulu atau suci agar menggambarkan racun yang ada di makanan kelinci Anda. Kenapa kelinci mudah mati? Kelinci yang mudah mati dia, biasanya kelinci. Kemukan jawabannya di sini, guys. Di sini. Atau di atoksi yang berumur 3 bulan bawah. Tersebut karena kelinci di umur tersebut masih mengundukannya dan sangat pentan terkena bakteri yang menyebabkan penyakit. Walaupun saya sarankan, jika ingin mengadoksi lebih baik, membeli yang berumur 3 bulan lebih atau yang sudah berumur dewasa. Bagaimana kelinci mati, biasanya kelinci akan menunjukkan tanda-tanda kelinci mau mati. Tapi anda jangan terlihat negatif dulu. Anda harusnya bisa menunjukkan tanda-tanda kelinci sakit. Agar anda bisa menghindari kelinci anda dari tanda-tanda kelinci akan mati. Biasanya kelinci yang sakit akan terlihat murung. Kelinci juga akan terlihat banyak diam dan tidak hiperaktif seperti biasanya. Ketika makan kelinci juga akan berkurang jika sedang sakit. Untuk mengombati beberapa obat atau vitamin untuk membuat tahan tubuh kelinci menjadi lebih baik. Dan pastikan makanan yang diberikan kepada kelinci tidak salah dan juga kelinci tidak memakan makanan yang terdapat kandungan hasilnya. Jadi ciri kelinci ini mati. Kelinci yang akan mati biasanya terlihat lebih lemas, murung, dan yang parah jika tidak memakan hal tersebut. Biasanya karena kita sudah memberikan, tidak salah memberikan makanan seperti contoh. Jika sering memberikan darah seperti sawi, hal tersebut akan membuat kelinci ada penyakit main trap. Lalu kelinci akan hilang apa-apa. Sebaiknya jika anda ingin kelinci terindah dari penyakit main trap, anda sesuanya tidak sering-sering memberikan makanan yang mempunyai kandungan air tinggi seperti sayuran dan buah-buahan. Makanan yang aman kelinci adalah makanan khusus dari dan pellet. Bukan pellet bisa macunan. Bukan. Betul ada rasa makanan khususnya dan pellet pun seperti kelinci. Tapi jika kita juga harus memberikan sayuran dan buah-buahan, buah-buahan secara terseimbang agar kelinci mendapatkan kandungan selatnya. Jika anda mempunyai budget lebih, anda bisa memberikan vitamin untuk kelinci. Agar kelinci anda mempunyai bedaya tahan yang lebih dan bisa hidup lebih lama dengan anda. Dan kelinci anda juga tidak mudah terkena penyakit lalu mati mendadak. Sekian penjelasan dari saya tentang api kalau penyebab kelinci mati. Semoga dengan saya membagikan pesan api kelinci anda menjadi bisa merawat kelinci anda dengan baik. Dan kelinci anda juga bisa hidup lebih lama dengan anda. Ini adalah baik-baik, pangkak-pangkak yang membuat kelinci mati mendadak agar anda tidak melakukan hal-hal tersebut kepada kelinci anda yang akan mendekat kelinci anda mati. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.